Permintaan keterangan sejarah maraton dilakukan Komnas HAM terhadap semua orang yang berada di dalam lingkaran dekat Irjen Verdi Sambo. Tujuh orang Aju dan Irjen Verdi dan asisten rumah tangga telah selesai diperiksa. Sebelumnya, Komnas HAM juga telah meminta keterangan tim forensik Polri, tim digital forensik, dan siber Polri. Sejumlah dokumen dan bukti baru kini telah dikantongi Komnas HAM, terutama soal dugaan waktu kejadian. Seluruh data ini akan melengkapi penyelidikan yang saat ini masih berlangsung di internal Komnas HAM. Kami mendapatkan pemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi sebenarnya, melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan. Bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasilnya. Hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh, di rumah Saguling. Itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka-kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tak hanya di Komnas HAM, secara paralel, LPSK kini juga tengah melakukan asesmen terhadap barada Richard Eliezer. Asesmen dilakukan, nyusul permohonan perlindungan yang diajukan barada Eliezer ke LPSK. LPSK perlu melakukan pendalaman, penelaahan lebih lanjut atas semua permohonan dari siapa saja. Permohonannya itu kan banyak. Ini masalah teknis ya. Masalah teknis. Yang jelas kita perlu beberapa ketentuan sifat pentingnya keterangan, bagaimana ancaman di Pasal 28 itu. Keadaan medis-psikologis dan sebagainya itu. Itulah perlu waktu. Selain barada Eliezer, istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati juga meminta perlindungan LPSK. Namun, asesmen terhadap Putri hingga kini belum dilakukan karena istri Irjen Verdi Sambo masih dalam pendampingan psikolog. Pengacara Putri Candrawati Patrazen menyebut, kliennya akan datang memenuhi panggilan asesmen sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 14 Agustus mendatang. Yang saya dengar bahwa klien saya, Ibu Feni, masih butuh pendampingan dan konseling. Oleh karenanya, karena tadi disampaikan ya, hari ini ada wawancara atau observasi lah dari LPSK itu, maka tim penasihat hukum dan juga tim psikologi klinis hadir menyampaikan apa yang bisa disampaikan oleh LPSK. Nah, itu kita sampaikan di sana bahwa kita mohon tempat dan waktu itu disesuaikan dengan kondisi dari klien kami. Setelah sempat dilimpahkan ke Polde Metro Jaya, penanganan kasus ini kembali ditarik ke Baris Krimabes Polri. Senin, 1 Agustus kemarin, tim khusus bentukan Polri melakukan uji balistik di kediaman Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tim mendalami jarak, sudut hingga sebaran tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hari ini, yaitu untuk mengetahui, yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh laver, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpi DUM tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Usai memeriksa keterangan saksi, Komnasam juga berencana melakukan uji balistik sebagai kelengkapan data dari hasil rekomendasi yang disampaikan. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana langkah lanjutan dari LPSK dan kepolisian dalam kasus ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Isya Naisila di kantor LPSK Jakarta. Isya, Jumat lalu, Barada Eliezer ini sudah menjalani asesmen pertama dari LPSK. Lantas bagaimana tahapan selanjutnya dan kapan keputusan soal ada atau tidaknya pemberian perlindungan dari LPSK akan disampaikan? Ya, terima kasih Reddy dan juga Saudara. Menurut keterangan dari Edwin Partogi atau Wakil Ketua LPSK, ini mengatakan Barada Eliezer akan menjalani pemeriksaan lanjutan itu pada minggu ini. Dan karena Barada Eliezer ini akan menjalani beberapa tahapan, yaitu ada pemeriksaan sifat-sifat pentingnya, apakah ada ancaman juga, dan juga ada bagaimana psikologis dan juga medis terkait perkara ini, dan juga mengenai track recordnya. Itu nanti akan dijalani Barada E selama 30 hari ke depan. Selanjutnya, LPSK juga akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkara yang melibatkan Barada Eliezer ini. Ya, Reddy. Baik, lalu selain Barada Eliezer, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Canerawati juga dikabarkan telah mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK. Namun proses asesmen terhadap permohonan ini belum juga dilakukan. Apa kendalanya yang Anda ketahui di sana? Ya, menurut keterangan dari wakil ketua LPSK juga mengatakan istri dari Verdi Sambo ini tidak memenuhi pemeriksaan asesmen yang dilakukan oleh LPSK ini karena masih mengalami trauma atas kejadian yang menimpa dari istri Verdi Sambo ini. Nantinya LPSK sendiri akan, rencananya akan mendatangi langsung kediaman dari Putri Canerawati ini untuk dilakukan asesmen atau pemeriksaan terhadap dirinya. Reddy. Baik, masih menunggu saat ini asesmen dari Putri Canerawati apakah akan mendapatkan perlindungan atau tidak. Begitupun juga untuk Barada Eliezer, semoga nanti LPSK juga bisa menjelaskan duduk kendalanya untuk menjadikan dua orang yang mungkin saja menjadi saksi penting dalam kasus ini dapat perlindungan atau tidak. Terima kasih Isya Naisilah melaporkan langsung dari kantor LPSK Jakarta.